Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita kali ini di mata kuliah MSDM Internasional. Sesi kelima membahas tentang strategi SDM global. Bicara tentang strategi SDM global, Randall Schuller mendefinisikan sebuah strategi sumber daya manusia. Dia menyebutkan getting the strategy of the business implemented effectively. Getting everybody from the top of the human organization to the bottom doing things that make the business successful. Jadi intinya untuk mendapatkan strategi bisnis dilaksanakan secara efektif. Mendapatkan semua orang dari puncak organisasi manusia ke bawah dengan melakukan hal-hal yang membuat bisnis itu menjadi sukses. Mengacu pada definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi sumber daya manusia berkaitan dengan misi, visi, strategi perusahaan, dan strategi bisnis unit. Dan juga strategi fungsional. Penentuan strategi sumber daya manusia perlu memperhatikan dan mempertimbangkan misi, visi, serta strategi korporat. Serta perlu dirumuskan secara logis, jelas, dan applicable. Apa perbedaan strategi dan taktik? Strategi merupakan pendekatan umum yang dilakukan satu organisasi atau perusahaan untuk mencapai dan memperoleh tujuan. Sedangkan taktik adalah cara-cara yang bersifat spesifik yang dilakukan untuk menerapkan strategi yang dipilih. Strategi nyaman, taktik-taktik yang dilakukan adalah misalkan suhu ruangan, minimarket yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dinding, rak-rak, dan lantai bersih. Rak-rak juga bersih. Begitu juga produk-produk disusun dengan rapih, dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Kalau kita mengambil strategi murah, taktik yang digunakan adalah membuat misalkan 3 hari promo setiap bulan, diskon 3% untuk setiap pembelanjaan Rp200.000. Atau mengembalikan selisih harga apabila produk sejenis dijual di minimarket lain lebih murah. Strategi cepat, taktik yang digunakan adalah dengan menyediakan receh yang relatif banyak dan dikelompokkan berdasarkan nilainya. Dalam laci, kasir, menyediakan dua meja kasir dan menggunakan pricing scam. Perencanaan strategi SDM global. SDM merupakan faktor sentral dalam satu perusahaan apapun bentuk dan tujuan perusahaan. Perusahaan dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia juga. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Pengertian perencanaan strategi MSDM. Strategi SDM merupakan rencana kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan SDM secara keseluruhan demi perubahan yang diharapkan oleh perusahaan. Strategi SDM merupakan bagian dari strategi bisnis. Kenyataannya, rencana SDM dikembangkan secara terpisah. Dalam jajaran manajemen dan SDM yang langsung menukung manajemen dalam menjalankan perusahaan sering dianggap sebagai faktor kunci yang aktif dalam membawa perusahaan ke arah pengembangan dan pertumbuhan atau sebaliknya. Oleh karena itu, performa manajemen perusahaan secara menyeluruh ditentukan oleh keterampilan atau skill dan profesionalisme serta motivasinya. Pengertian manajemen strategi Ada satu ungkapan, strategic management is a process concerned with determining the future direction of an organization and implementing decision aimed at achieving an organization long and short-term objectives. Manajemen strategi merupakan satu proses yang berkenaan dengan penentuan arah masa depan satu organisasi dan pelaksanaan keputusan dalam rangka mencapai sasaran jangka pendek dan panjang sebuah organisasi. Fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi. MSDM merupakan kebijakan dan praktek yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek orang atau SDM dari posisi seorang manajemen meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan, imbal jasa, dan penilaian. MSDM strategis dengan tujuan dan sasaran strategis dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mengembangkan kultur organisasi yang mendorong inovasi dan kelentukan. Ada dua aspek dalam menetapkan strategi manajemen. Yang pertama strategi perusahaan yang secara konsisten dalam memposisikan dirinya secara relatif terhadap para pesaing. Dan yang kedua strategi untuk mencapai tujuan perusahaan dalam lingkungan yang sedang dihadapi saat ini. Ada pun strategi manajemen pada dasarnya merupakan kumpulan dari tipe-tipe strategi yang merupakan satu proses untuk menganalisis situasi persaingan perusahaan untuk mengembangkan tujuan. Strategi perusahaan dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan implementasinya memiliki satu rencana tindakan dan alokasi sumber-sumber daya yang dapat meningkatkan pencapaian tujuan perusahaan. Strategi MSDM diterjemahkan sebagai satu pertalian antara MSDM dengan tujuan dan sasaran strategi yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki kinerja bisnis dan mengembangkan budaya organisasi sehingga dapat mendorong dan membantu berkreasi, berinovasi, dan lebih fleksibel. Langkah-langkah perencanaan strategis diawali dengan mendefinisikan filosofi sebagai langkah awal lalu diikuti kajian, kondisi lingkungan, dan evaluasi kekuatan serta kelemahan perusahaan. Selanjutnya menentukan tujuan dan sasaran perusahaan dan diakhiri dengan menyusun strategi akhir. Tingkat perencanaan strategis Perencanaan strategis berhubungan dengan perspektif jangka panjang dan secara otomatis mengalir ke dalam perencanaan operasional perusahaan. Perencanaan operasional memiliki perspektif jangka menengah dan pendek yang berkaitan dengan program tertentu yang merencanakan jenis jumlah SDM yang dibutuhkan, struktur organisasi, rencana suksesi, dan pengembangan SDM di samping rencana-rencana untuk menetapkan rencana strategis. Ada pun isu-isu SDM yang strategis. Pertama, bagaimana perusahaan mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyeleksi isu-isu SDM yang ditunjukkan melalui strategi SDM. Yang kedua, isu SDM yang tengah terjadi, yang diperoleh dari strategi bisnis dan dari perubahan lingkungan yang diharapkan. Langkah-langkah penentuan isu strategis. Yang pertama, menilai perubahan lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, menentukan isi dan dalam bisnis yang relevan, seperti gap, persoalan, ataupun masalah-masalah yang ditetapkan melalui langkah-langkah, misalkan menyeleksi isu yang terpenting, guna meraih keunggulan persaingan dalam mempertahankan keseimbangan, juga menyikapi isu-isu dalam berbagai masalah strategis. Pendekatan penilaian lingkungan, kita lihat bagaimana gap yang terjadi dengan membandingkan analisis masa depan dan analisis perubahan dikaitkan dengan visi masa depan atau situasi masa depan yang diharapkan. Where we want to be. Hari ini, gap-nya bagaimana dengan masa depan yang diharapkan? Di mana situasi yang hari ini terjadi merupakan keadaan yang terjadi hari ini. Strategi yang ada dalam perubahan bisnis dengan mempertahankan biaya rendah dan aliran uang yang kuat, memperbaiki kualitas produk, menggunakan teknologi baru, dan memelihara komitmen pekat. Selanjutnya, sub-proses dari planning SDM adalah proses pembentukan data rekapitulasi untuk menganalisis dan melakukan simulasi untuk mendapatkan gambaran kekuatan SDM saat ini. Yang kedua, proses pengadaan SDM yang diikuti dengan cara penilaian atau kriteria penerimaan. Dan yang terakhir, proses alokasi. Relokasi SDM atau re-employment dengan menggunakan data administrasi yang ada dapat dianalisis informasi kebutuhan atau relokasi seorang karyawan ke tempat yang lebih tepat. Bicara tentang proses strategi SDM global tentu harus memperhatikan perubahan lingkungan di mana di dalamnya ada perubahan eksternal seperti ekspansi global, persaingan domestik, karakteristik semografi, karakteristik angkatan kerja, dan tren ekonomi serta perusahaan yang meliputi perubahan skill dan pekerja. Ada pun perubahan internal seperti persoalan manajemen puncak, struktur organisasional, budaya organisasi, dan ukuran organisasional. Yang kedua, perubahan peran. Perubahan lingkungan bisnis akan membawa dampak pada perubahan strategi bisnis yang akan mengarahkan manajer untuk memperjelas ke arah mana visi dan misi SDM akan bawa. Yang ketiga, repositioning. Upaya repositioning pada dasarnya merupakan transformasi peran yang menuntut kemampuan, cara berpikir, dan peran baru dari SDM untuk dapat melakukan repositioning dengan baik, maka perusahaan perlu mempersiapkan SDM yang mampu bersaing di masa depan. Dan yang terakhir, peran strategi SDM berkaitan dengan hasil output repositioning diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam danaan. Hasil dari repositioning, pertama, business person, di mana ini meliputi praktisi SDM yang berhubungan dengan partisipasi dalam bidang keuangan dan operasional, serta rotasi posisi antar fungsi SDM dan fungsi lainnya. Yang kedua, shaper of change, seperti partisipasi tim atas perubahan, melakukan penelitian dan partisipasi aktif, pembentukan misi dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, consultant to organization or partner to land, seperti aktif dalam konsorsium penyiapan proposal dan partisipasi dalam sistem komputerisasi. Yang keempat, strategi, formulator dan implementer, seperti mengerti strategi bisnis, orientasi bisnis secara strategis, strategi semua bagian perusahaan dan aplikasi praktek manajemen SDM dari berbagai lini strategi. Selanjutnya yang kelima, talent manager, seperti kemampuan mengkomunikasikan semua manager lini secara terus menerus, konferensi pengembangan jaringan kerja dan intelijen komputer. Dan yang terakhir, aset manager and cost controller, seperti pelatihan, akutansi, dan keuangan. Fasin dalam manajemen strategi, berupa penilaian lingkungan, pengembangan strategi, penerapan strategi, penilaian lingkungan, dipahami contohnya meneliti lingkungan internal dan eksternal, melakukan penelitian SWOT, pendefinisian kemampuan utama dan manfaat kompetitifnya, serta mendefinisikan persoalan-persoalan strategi. Pengembangan strategi, contohnya meninjau dan merevisi visi dan misi, menyusun tujuan strategi, mengembangkan rencana kegiatan, mengalokasikan sumber dana. Selanjutnya penerapan strategi, meluruskan harapan, organisasi, harapan, personalia, dan kemampuan manajemen. Lalu juga menerapkan sistem dan teknologi dan melakukan evaluasi efektivitas. Dengan menguji faktor internal maupun internal maupun eksternal yang terkait dalam lingkungan bisnis berkaitan dengan situasi yang terjadi sekarang. Penilaian lingkungan dilengkapi data manajemen yang mampu mendefinisikan dan menegaskan visi, misi, dan nilai perusahaan dan melengkapi arah strategi organisasi. Yang kedua, perumusan strategi diterjemahkan ke dalam tujuan strategis dan bagian kegiatan yang luas meliputi program, proyek, dan proses yang akan mencapainya. Lalu yang ketiga, perumusan strategi menetapkan konteks bagi pendefinisian perencanaan operasi dan tujuan serta pengalokasian sumber daya melalui proses keputusan anggaran dan modal. Dan yang keempat, unit tim maupun individual mampu mendefinisikan secara kegiatannya rencana kegiatannya dengan tujuan kemampuan tertentu. Kita lihat perumusan strategi berkaitan dengan operasi perencanaan tujuan dan budget dengan memperhatikan posisi perusahaan dikaitkan dengan unit atau fungsi operasi dan individu untuk mampu melakukan perencanaan. dan melaksanakan perencanaan serta menetapkan strategi berdasarkan arah dari strategi itu sendiri. Perumusan strategi SDM berkaitan dengan proses perencanaan dua arah top down atau bottom up yang kedua proses penyatuan lalu proses terpisah dan proses terpisah. MSDM yang strategis pada kenyataannya bahwa SDM dewasa ini adalah sentral untuk mencapai keunggulan bersaing telah mengarahkan kemunculannya pada bidang yang dikenal sebagai MSDM strategis. MSDM strategi berarti menerima fungsi SDM sebagai mitra strategis dalam formulasi dari strategi-strategi perusahaan untuk memastikan kegiatan-kegiatan SDM seperti rekrutin, seleksi, pelatihan, imbalan, dan juga sebagainya. Contoh, salah satu dari sasaran utama SDM strategis perusahaan perbankan misalkan mencapai tingkat punggul dalam pelayanan yang prima terhadap pelanggan dan memiliki kemampuan mendapatkan laba yang tinggi melalui SDM yang sangat loyang. Dengan demikian, strategi SDM keseluruhannya mengarah pada membangun satu keangkatan kerja yang setia lebih disukai dalam lingkungan kerja bukan serikat kerja. Peran SDM sebagai mitra strategis SDM sebagai staff atau fungsi kemitraan telah mewariskan satu reputasi yang miskin dengan ide-ide dan motivasi serta tidak kreatif. Sebagai contoh, satu pandangan bahwa SDM terlalu fokus pada kegiatan operasional sehingga kegiatan SDM sama sekali sepertinya tidak strategis. Pandangan lain adalah bahwa MSDM merupakan satu mitra sejajar dalam proses perencanaan strategis. Menurut pandangan ini, peran MSDM bukanlah hanya sekedar menyesuaikan kegiatan-kegiatan pada tuntunan strategi bisnis tapi juga menentukan jalannya tugas operasional sehari-hari dengan memastikan bahwa karyawan sudah pasti mampu terbayar. Demikian pembahasan hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.